Karena kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya tradisi demokrasi yang tumbuh, mari kita pelihara ini semua. Kita punya budaya toleransi yang asli, yang jenuain. Kalau kita bilang Indonesia toleransi, kita tidak mengada-ada. Memang asli ada budaya toleransi demokrasi. Dan dunia internasional mengagum itu. Dan dunia internasional sudah menyaksikan itu juga. Nah mari kita pelihara ini semua, supaya kita juga bisa terus mengupayakan masa depan yang lebih baik bagi generasi-gererasi sudah. Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf merupakan mantan jurubicara atau jubir presiden dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Kiai Yahya Kholil Stakuf merupakan tokoh Nahdlatul Ulama dan saat ini menjabat sebagai kitab Amsyurya PBNU. Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf mendapat pendidikan formal di pesantren. Ia pernah menjadi murid Kiai Haji Ali Maksum di Madrasah Al-Munawir Krapiak di Yogyakarta. Pendidikan berlanjut di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. Kiai Haji Kholil Stakuf pun pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Rodatut Tolibin, Jawa Tengah. Nama Kiai Yahya Kholil Stakuf mulai melejit ketika menjadi jurubicara presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Pada tahun 2014, Kiai Yahya Kholil Stakuf menjadi salah satu inisiator pendiri institut keagamaan di California, Amerika Serikat. Yang bernama Baita Rohma Li Adwa Al-Islamiyah Rohmatan Li Alamin yang mengkaji agama Islam untuk perdamaian dan rahmat alam. Ya, kita kembali lagi bersama saya di Galeri Sebastian. Hari ini saya beruntung sekali bisa ngobrol langsung dengan seorang toko yang sangat berpengaruh dan pemikiran-pemikirannya sangat aktual saat ini. dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa memberi pencerahan, memberi informasi yang berarti dan penting untuk kita semua. Saat ini saya sudah bersama Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Aku lebih enak panggil Gus atau Pak Kiai ini. Apa aja ya? Apa aja ya? Iya ya. Gus, ini selama pandemi ini, saya tahu, Gus punya begitu banyak kegiatan dan kesibukan ini sekarang ini lagi ngapain aja nih, Gus. Yang pertama kita, yang paling utama sekarang ini kegiatan mempersiapkan proses organisasi di dalam NU menuju mutama. Oh. Karena sebetulnya mutama itu seharusnya tahun kemarin, Oktober tahun 2020, tapi kemudian karena pandemi disepakati menunda untuk satu tahun atau per tahun ini. Oh, tahun ini berarti. Ini harus diproses segera, kalaupun harus ditunda lagi, ini harus disepakati oleh para pengurus di provinsi-provinsi, harus kurus wilayah. Oh. Ya, dan mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa terlaksan. Bapak ini juga segera berakhir, sehingga agenda itu bisa berjalan. Oh iya, sekarang ini kan, gue juga masih aktif menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, ya? Sudah tidak. Oh, sudah tidak ya? Sejak 2019 itu saya berjalan. Oh gitu. Jadi sudah, apa namanya, lebih fokus di PBN ya? Ya, Gus, kita pengen dengar sedikit cerita pengalaman Gus selama di pesantren, lalu kemudian saya tahu dari pesantren, terus langsung kuliah di UGM, mengambil sosiologi ya. Dan yang ingin saya gali itu dari pengalaman Gus, kira-kira di pesantren itu kan menjadi dasar ya, fondasi untuk melangkah ke dunia yang luar biasa hari ini. Nah, ini kira-kira apa sih pengalaman penting yang bisa jadi pelajaran untuk modal selanjutnya. Ya, saya lahir di lingkungan pesantren, sehingga sejak kecil memang pendidikan yang saya dapatkan, melalui pendidikan pesantren. Kemudian saya di kamp kelas 2 SMP, saya dikirim ke pesantren Krapya, di Jogja, di Kewasuan, ke Ali Masum. Dan sebetulnya sejak saat itu, saya seperti terobsesi oleh bagaimana pesantren ini harus hidup di tengah-tengah keadaan realitas masyarakat yang baik. Karena ketika di Jogja, kita tahu bahwa Jogja ini suasananya cenderung kosmopolit dengan mahasiswa yang dari pelbagai daerah, pengalatan belakang ini memberikan eksposur kepada saya yang memicu pertanyaan tentang bagaimana dengan tradisi pesantren, dengan realitas yang berubah ini. Itu yang kemudian sejak SMP sebetulnya, kemudian saya sudah berpikir, saya belajar sosiologi. Oh gitu, memahami semua itu. Dan ya, bukannya saya sebetulnya, banyak orang, kita semua, beruntung bahwa pada masa-masa itu, sekitar tahun akhir 70-an, awal 80-an, ada satu tokoh yang besar yang muncul, D.U.G. Abdul Rahman Wahid, yang beliau sangat artikulit dalam membahas masalah-masalah pesantren dan dunia modern ini. Dan itu yang selanjutnya, seperti menuntun cara berpikir saya sampai sekarang. bahwa pesantren ini memang harus melakukan transformasi diri supaya kehadirannya menjadi lebih kontekstual dengan realitas masa kini. Dulu, Gustur menyebut pesantren sebagai lingkungan subkultur, satu kelompok kultur yang terpisah dari dunia yang lebih luas. Tapi kita tahu bahwa dalam realitas hari ini, karakter subkultural itu semakin sulit untuk dipertahankan. Ya, apapun juga pesantren memang harus menyesuaikan. Harus berinteraksi juga dengan. Ya, Gust, saya mengikuti perjalanan usia ini kan luar biasa, kontroversi juga. Tapi pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan barunya cukup berani di ini ya, di dikupakan. satu hal dari sekian banyak kegiatan Gus Yahya ini yang salah satu yang menarik itu ketika Gus Yahya ikut mendirikan sebuah organisasi atau institusi di Amerika. Apa sih yang mau dibangun dan apa pesannya untuk dunia dengan membangun itu? Ya, semua ini sebenarnya bermula dari apa yang diajarkan Gus Duh, bukan hanya kepada saya sebetulnya, tapi kepada aktivis-aktivis NU yang segenerasi dengan saya. Oh, apa itu yang yaitu bahwa NU harus lebih inklusif, harus lebih outward looking, harus lebih extrovert, lebih berani bergaul dengan dunia luar. Dan itu berarti bahwa NU juga harus melakukan transformasi mentalitas, transformasi mindset, dan sebagainya. Dan saya beruntung sekali karena saya punya kesempatan untuk belajar secara sangat intens dengan berbagai kesempatan, terutama ketika saya ditunjuk untuk menjadi salah seorang jurubicara beliau. Nah, pada tahun 2010, Kiai Sahal Mahfud yang menjadi roh isam pada waktu itu menarik saya untuk bergabung di BPNU. dan di situ kemudian saya diberi tugas spesifik. Apa? Dia menyatakan spesifik sekali kamu sekarang kerjakan urusan-urusan hubungan internasional. Sejak 2010 itulah kemudian saya mencari jalan ke sana kemarin supaya bisa mendapatkan channel-channel untuk melakukan engagement, Lisbon melakukan persentuhan dengan panggung internasional saya kira ini soal soal yang tak terelakkan giliman itu bahwa kalau kita mau mencari ruang internasional yang paling dekat adalah ruang yang dulu diciptakan oleh Gustur di dalam aktivisme Gustur selama ini dan itu yang kemudian saya cari dan ternyata Gustur ini punya teman di mana-mana di berbagai negara kita tahu Gustur itu dulu misalnya bersahabat sangat dekat dengan Paul Jones Paul sehingga ada seorang teman kita di Fatikan Romo Marco Solo yang sekarang itu ke sana baru kata Gustur itu dulu biasa keluar masuk disini seperti saudara hal semacam itu kemudian juga simpul-simpul kontak internasional Gustur di Amerika Eropa saya kejar dan ternyata memang mereka ini menunggu kelanjutan dari apa yang dikerjakan dan saya tidak perlu memikirkan tema-tema baru artikulasi-artikulasi baru saya cukup mengulangkan siapa yang dulu sudah pernah disampaikan Gustur ini yang kemudian disambut dengan sangat baik karena rupanya realitas dunia lihat realitas dinamika internasional hari ini rupanya sedang pada momentum yang menciptakan kebutuhan lebih besar kepada inspirasi-inspirasi dari pemikiran persisnya yang di Amerika itu apa yang dibentuk di Amerika itu kemudian karena saya dalam hal ini soal menyadari kapasitas Gustur ini seorang tokoh dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa sehingga beliau bisa mengerjakan semuanya seorang diri saya pikir saya tidak mungkin mampu melakukan yang sama dengan saya harus membangun institusi nah institusi karena itu kemudian setelah saya berembuk dengan paman saya Kie Mostofa Bisri kemudian kami sepakat untuk memberikan satu organisasi baru di Amerika sebagai saluran untuk melakukan untuk menjangkau pihak-pihak yang strategis yang yang ada di Amerika maupun di dunia barat pada umumnya dan itu kemudian tahun 2014 akhir 2014 kami menerikan organisasi di North Carolina yang dinamai Baytar Rahmah Lidawah Al-Islamiyah Rahmatan Al-Alami yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Home of Divine of Divine Greece Rumah Rahmat Rumah Rahmat Rumah Rahmat untuk memelihara dan manifestasikan atau menampakkan nilai sejati Islam sebagai sumber rahmat bagi seluruh alam selama ini organisasi ini yang menjadi semacam basis aktivitas kami dan itu anggotanya dari seluruh dunia atau nah ini adalah semacam foundation yang kami daftarkan di pemerintah North Carolina dengan status church status lembaga agama disana ada kategori sendiri nah dengan status church ini pemerintah tidak boleh tidak punya hak untuk campur tangan dengan policy-policy organisasi ini yang kita pilih dan itu kita dirikan bersama-sama dengan jumlah teman di North Carolina yang tidak semuanya muslim ada yang teman yang selama ini sebelumnya juga memfasilitasi berbagai aktivitas terasual kultur namanya Charles Holland Taylor yang asal North Carolina yang sekarang tinggal di Magelang karena menikah dengan wanita Magelang beliau muslim tapi kami juga mengajak seorang teman lain namanya Borden Hines dari keluarga Hines yang punya industri pakaian merek Hines rahmat bagi seluruh alam sebetulnya bisa beneficen bisa betul-betul membawa masalahat bagi seluruh kemanusiaan seluruh umat ini ini luar biasa dan saya kira ini memang bagian dari upaya NU katakanlah seperti itu untuk mencoba memperluas atau memberikan barna kepada nilai universal saya agak bergeser kalau kita cerita Amerika saya bergeser pernah ada suatu ketika dimana GoS itu menjadi kontroversial karena memberikan kuliah umum kalau tidak salah di Israel itu ceritanya bagaimana saya waktu yang saya hadir itu forum itu namanya Global Jewish Kongres Kongres Yahudi Dunia nah memang saya beberapa tahun sebelumnya sudah bersinggungan dan perkenalan dengan orang-orang yang dari organisasi penyelenggara Kongres itu yaitu dari American Jewish Committee nah pada tahun 2002 Gus Dur itu menghadiri forum yang sama persis sama seperti yang saya hadiri tahun sebelumnya Gus Dur pernah mengisit pernah mengisit sama nah mungkin teman-teman di American Jewish Committee ini mengingat Gus Dur dan tahu bahwa yang saya kerjakan sebetulnya adalah sekedar melanjutkan karya-karya Gus Dur kemudian mereka menyampaikan kerja kaisan kepada saya untuk seperti Gus Dur hadir di acara itu apa namanya itu kan usia-nya dianggap nekat gitu memberi pencerama di Israel kita gak punya hubungan diplomatik ya sebetulnya gak nekat juga ya gak nekat juga saya pernah saya saya punya pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang cukup matang misalnya saya saya tidak langsung menjawab karena disampaikan beberapa bulan sebelum acara itu sendiri saya bilang saya tunggulah saya mau minta waktu untuk lalu saya punya inisiatif pertama saya ajak teman Yahudi yang menjadi yang yang menjadi bagian dari network AJC itu untuk datang ke Indonesia dia mau datang ke Indonesia dan saya ajak untuk bertemu dengan KM Monzubero dan saya bahagia sekali karena KM Monzubero menerima dengan senang hati saya sampaikan dengan terus terang saya punya teman orang Yahudi ingin saya ajak untuk menghubungi panceringan dan ketika kami akhirnya bertemu KM Monzubero menikmati sekali pertemuan sampai sekitar 4 jam ngobrol tidak berhenti selingi dengan makan siang sambil terus sehingga ketika pulang dari sana teman saya yang Yahudi itu bilang sekarang saya mutlak yakin jawaban dari semua kemulut global ini sebetulnya ada di dalam oh ini luar biasa kesimpulannya karena mendengarkan apa yang disampaikan yang menjadi inti dari semua perbucaraan itu saya bisa katakan mengatakan bahwa sekarang yang diperlukan oleh dunia ini supaya bisa menemukan inspirasi bagi jalan kemulut itu adalah bahwa Indonesia ini harus memberikan keteladana kepada dunia saya tanya kepada beliau keteladana apa beliau bilang ya keteladana tentang jenika tunggal ikah ini sudah itu saya juga tidak langsung menjawab iya saya masih harus bicara dulu dengan paman saya kemulut kemulut boleh tanyakan kalau kamu kesana kamu mau ngomong apa saya akan ngomongkan apa yang disampaikan kemulut saya tidak perlu mikir yang lain-lain lagi karena sudah jelas apa yang disampaikan kemulut menimbulkan keyakinan yang kuat dari teman saya kata paman saya lalu ya sudah nata niat dari kebaikan ya sana baru saya jawab saya persedia ya seperti yang kita lihat kemudian memang artikul saya artikulasi saya ini disambut dengan sangat baik di dalam forum itu sampai-sampai kemudian pada hari berikutnya Netanyahu menghubungi saya untuk mengundang saya bertemu oh bertemu secara khusus ya saya diundang di sana dan dia yang undang jadi waktu itu minggu malam Senin pagi itu Netanyahu mengundang saya untuk datang hari dan itu kan pasti tersebar di berita media di sana dong pada saat memang itu apa pembicaraan dengan ya Netanyahu pada umumnya dia menyampaikan keinginannya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia saya katakan pada waktu itu saya tidak dalam posisi mewakili pemerintah saya tidak tahu apa yang diberikan oleh pemerintah tapi secara umum saya bisa katakan bahwa pembicaraan tentang normalisasi hubungan Indonesia Israel itu nyaris tidak mungkin dilakukan sebelum ada titik terang jalan di luar dari masalah Palestina itu yang saya katakan pada Netanyahu karena saya harus terus terang dan sebelum bertemu dengan Netanyahu itu saya di hubungi oleh Presiden penitiannya ini kan PM Presiden Israel juga menghubungi mengundang saya bertemu hari Rabunya jadi Israel menjadi orang yang sangat penting pada saat itu itu memang luar biasa jadi saya jalan-jalan di di kota itu berkali-kali orang nyapa ngajak berhenti ngajak foto saya jadi selebriti instan disana saya kira itu karena leverage dari Indonesia artinya bahwa memang suara Indonesia ini memang sangat punya pengaruh dalam isu tertentu khususnya mengenai hubungan antara agama ini sangat berpengaruh artinya kan gini kalau melihat respon mereka Perdana Menteri lalu Presiden sampai itu lalu kemudian masyarakatnya juga antusias untuk foto dan sebagainya artinya kan apa yang disampaikan Khusiahya itu memang sangat berkenaan kepada mereka dan menjadi sesuatu yang sangat penting tapi menariknya kan sebaliknya ada juga respon yang waktu itu katakanlah mengecam ya saya kira itu respon disini saya kira karena latar belakang politik karena mereka sudah membuat stigma atau mempersepsikan NU sebagai lawan politik kira-kira seperti itu yang mereka melakukan padahal seperti yang saya katakan tadi saya kira respon yang baik sekali di sana itu di Yerusalem itu karena saya menyampaikan apa yang disampaikan KMMO yang sudah saya tahu menghasilkan keyakinan yang kuat dari orang Yahudi tentang potensi Indonesia dan NU ini nah tapi bagi orang-orang yang di Indonesia kita tahu ada kelopok-kelopok yang menganggap NU sebagai lawan politik musuh saya kira hanya mereka yang melakukan kecapan-kecapan dan sebagainya dan hampir pasti itu kelompok kecil aja karena di dalam ekosidur tidak terjadi yang muncul kemudian malah dukungan karena tidak lama kemudian sesudah itu saya soan kepada GYGNU dan belum sama sekali tidak ada tidak ada persoalan dan kalau orang misalnya mendukung orang kan yang dituduhkan kecapan-kecapanan itu saya mendapatkan uang dari Yahudi dan lain sebagainya saya kira GYNU tidak akan terpengaruh dengan itu karena karena sudah ada proses sebelumnya GYG ini kenal kakek saya kenal bapak saya kenal paman saya mereka kenal saya mereka kan gak mungkin percaya dan sebelum berangkat dan sebelum berangkat saya sudah bertemu dengan GYM itu luar biasa nah ini ini menarik sekali Gus karena dunia internasional itu melihat Indonesia itu bisa menjadi model toleransi Indonesia ini bisa menjadi contoh kebinekaan ini kan sesuatu yang luar biasa dan persis itu yang diangkat oleh NU ya lalu bagaimana setelah selesai acara itu saya merasakan bahwa sejak itu karena itu acara memang forum yang memang sebetulnya penting secara politik karena ya kita tahu bagaimana pengaruh dari jaringan Yahudi di Amerika atau di Eropa dan ini adalah forum yang selama ini ini organisasi tua sekali Amerika Jewish Committee ini dia didirikan tahun 1918 dan sangat pengaruh sekali setiap orang yang mencalonkan diri untuk menjadi presiden Amerika misalnya itu harus datang ke acara Global Jewish Conference itu sehingga mendapatkan perhatian dan sejak saat itu memang kemudian ini karena mereka kemudian kan ini platform yang didengar oleh publik yang luas sekali sehingga publik ini lalu tahu apa artikulasi kami artikulasi NU ini nah kemudian dari itu ada semacam akselerasi yang cepat sekali berupa meningkatnya demand permintaan untuk kehadiran NU di forum-forum internasional ya upaya internasional lalu kemudian yang baru-baru ini saya juga dan teman-teman ketemu dengan Paus Franciscus ya ya itu persisnya tahun itu awal itu Januari 2020 sebetulnya pertama kali saya ketemu beliau itu September 2019 saya menemui beliau dua kali saya menemui beliau September 2019 itu dalam kesempatan general audience waktu itu atas bantuan dari Monsignor Agus Uskup Pontianak saya bisa di beri tempat di depan supaya bisa ngobrol dengan Paus yang saya sampaikan kepada beliau waktu itu adalah hasil Munas NU oh persis kemudian bulan Oktober Fatikan punya event saya diundang untuk datang saya tidak bisa datang teman lain yang datang kemudian Januari ada event lagi untuk Abraham Iqfes inisiatif ini saya diundang dan bukan hanya diundang dalam forum tapi juga diundang ke kediaman resmi Paus di Basilika apa yang dibicarakan yang dibicarakan jelas soalnya kayak saya ini itu gak mungkin punya momen yang seperti saya sebetulnya lebih banyak bicara saya sampaikan dari Paus kami ini sangat berharap ada kesempatan Paus bisa berguna ke Indonesia dan kami bisa terbisa menyelenggarakan kegiatan bersama umat umat beragama disana untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian itu bagus sekali tidak memberikan katakanlah komitmen atau apa cuma kemudian sesudah selesai acara saya diundang untuk wawancara televisi dengan IWTR ini News Network milik resmi milik Vatika hostnya itu langsung nanya saya dengar katanya Paus mau ke Indonesia ini apa yang terjadi waktu itu saya harus berpikir cepat ini kayaknya mau pinjam mulut ini saya kelihatannya seperti itu rencananya jika lalu ada proses surat mencurat Presiden Jokowi mencurat kepada Paus dan sebetulnya sudah sudah ada perencanaan untuk berkunjung tapi kemudian karena COVID ini tapi apa kesan Paus setelah Bu Yahya menjelaskan soal toleransi kemenekan Indonesia ini saya kira Paus melihat tidak hanya dari apa yang saya sampaikan tapi juga apa yang beliau lihat langsung disitu ketika September 2019 saya ikut dalam general audience itu ada rombongan dari Ansor yang ikut bersama adik saya kan Yakut ini ketua umum ansor 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 ikut ada rombongan hampir mungkin sekitar 15 orang tapi mereka memang harus duduk di belakang mereka semua pakai batik pakai peci nah setelah selesai acara Paus sudah mau kembali ke mobil anak-anak ini teriak-teriak papa papa we're from Indonesia papa 20 hours flying to here Paus tengok lalu tidak jadi balik lagi terus deketin anak-anak ini beliau panggil security suruh buka pagarnya dan anak-anak diajak salaman satu-satu diajak foto bareng dan sebagainya jadi kata Paus waktu itu I pray for you you pray for me we're brothers sehingga artinya Paus menasihkan sendiri realitas saya apa yang saya sampaikan ada di dalam realitas saya kira itu yang ada pesan khusus dari Paus pesan yang yang sifatnya spesifik tidak ada umum saja bahwa kita ini harus mengingatkan kembali seluruh umat manusia bahwa kita semua bersaudara saya kira paling jelas bahwa ini menjadi nilai universal untuk semua orang dari latar belakang agar apapun karena kita semua saudara tidak ada alasan untuk saling membenci saling menyakiti dan sebagainya paman saya kaya kaya mustaw bisri itu punya ungkapan yang menarik dia katakan kita ini saudara kalau bertengkar ya mari bertengkar sebagai saudara bukan sebagai musuh kalau saudara bertengkar kan biasa saya biasa biasa saudara saudara juga biasa bertengkar nah Gus ini mumpung kita bertemu ini kan susah ketemu ini kan susah dan ini momen yang langka jadi saya borong aja nih nah terkait dengan situasi yang lagi aktual sekarang ini dimana Taliban menguasai Afghanistan nah apa yang Gus lihat dari peristiwa itu lalu adakah hubungan dengan Indonesia ya pertama bahwa ini menangnya Taliban jelas sekarang ini menimbulkan orang keriswa berbagai orang takut termasuk Eropa ini gelisah sekali karena mereka khawatir bahwa foreign fighters yang dulu pernah orang-orang Eropa yang berangkat ke Timur Tengah untuk bertempur bersama ISIS dan lain-lain dan kemudian sudah pulang mereka khawatir kemenangan Taliban menginspirasi foreign fighters yang pulang ini untuk melakukan sesuatu di Eropa ada khawatiran yang mencekam sekali di Eropa itu di satu sisi tapi di sisi lain juga adalah bahwa sebetulnya Taliban ini untuk bisa survive sebagai katakanlah pemerintahan baru itu tidak mungkin melakukannya sendiri karena Taliban tidak punya pengalaman tidak punya resources tidak punya sebudaya intelektual dan lain sebagainya sehingga dan itu mutlak kalau tidak tidak akan jalan dan akan runtuh dengan sendirinya kalau dia tidak berhasil membentuk pemerintahan baru ini sementara Taliban ini orang-orang Afganistan yang 20 tahun di bawah pendudukan Amerika dan sebelum itu di bawah cengkeraman Uni Soviet dan sebagainya mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk membangun kebersamaan sebagai satu bangsa dan semua institusi pendidikan mereka praktis sebetulnya runtuh selama bertahun-tahun sehingga mereka butuh sebetulnya bantuan nah kita masih harus menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya tapi mungkin mungkin ada peluang bahwa kalau ada yang mau bantu Taliban ini untuk membangun pemerintahan mungkin bisa bernegosiasi dalam soal apa yang kita persepsikan sebagai ancaman itu radikal dunia mungkin mau bantu kalau Taliban bisa apa namanya men-transformasikan diri menjadi lebih berat saya kira ada peluang itu tapi yang ini masih sangat baru orang semua orang masih panik masih gelisah kita masih harus tunggu perkembangan beberapa waktu di pemerintahan yang dipimpin oleh Taliban mungkinkah muncul sistem demokrasi disini ya semuanya tidak bisa terjadi secara instan semua harus digiring secara bertahap tapi satu hal yang mereka sudah nyatakan sekarang mereka tidak mau mendirikan kerajaan tidak menyebut pemerintahnya sebagai khilafah tapi amirot artinya apa? amirot itu artinya pemerintahan biasa cuma bukan kerajaan dan bukan khilafah itu artinya yang mereka sebetulnya masih mencari kita mau bikin apa ini oke kemungkinan seperti itu kemungkinan masih mencari kita saya kira dunia juga harus melihat dengan cermat perkembangan ini dan memanfaatkan peluang apapun yang mungkin dipakai untuk bisa membawa proses ini menjadi lebih damai karena nyatanya misalnya bahwa kemarin-kemarin ada delegasi Taliban yang dikirim ke Indonesia mendengarkan kita bicara Pancasila itu sebelum kemenangan ini atau setelah sebelumnya sebelumnya bahkan memang bukan dari kalangan Taliban tapi ada sebagian kalangan ulama di Afghanistan yang beberapa tahun yang lalu setelah kami inggis dengan mereka pada tahun 2011 itu PPNU melakukan engagement dengan kalangan ulama Afghanistan dan beberapa tahun kemudian mereka karena sangat kemudian mereka merasa yakin dengan jalan NU ini katakan akhirnya mereka memberikan sendiri berinisiatif memberikan NU mereka sendiri bukan bagian dari NU mereka bikin sendiri mereka bikin namanya Nahdlatul Ulama Afghanistan yang terpisah dari ini tapi mereka ingin pakai namanya NU Afghanistan mereka bikin lambang juga bumi tapi bintangnya cuma lima mereka tidak mau bintang bintang sembilan bintangnya lima artinya sebetulnya ada ada peluang akses ya tinggal kita sekarang kita harus tumbuh juga karena tidak bisa juga kita melakukan engagement ketika keadaan belum siang karena beberapa tahun yang lalu DPR-nya Afghanistan itu pernah ke Indonesia dan bahkan pernah ke tempat kami mereka ingin belajar banyak mereka bahkan pernah mengundang lembaga kami itu untuk berkarya di Afghanistan itu berapa tahun yang lalu mereka ingin belajar banyak memang dari Indonesia tapi ya betul sekali tergantung ini Taliban membangun pemerintahnya seperti apa kalau saya kira dunia internasional akan membantu kalau mereka bangun pemerintah yang demokratis misalnya kita tidak tahu juga ya karena sebelum ini beberapa waktu yang lalu juga bahkan Donald Trump bertemu dengan delegasi Taliban sehingga kita juga tidak tahu ada perbicaraan apa di sana dan apakah ini ada ada apa keberlanjutannya dengan apa yang terjadi sekarang yang kita belum tahu dan dunia internasional ini kan menyaksikan bagaimana gelombang apa ya Exodus itu ya dari Afghanistan luar itu yang akan menjadi semua orang lalu pelajaran penting untuk Indonesia apa pelajaran penting kita kita ini sekarang yang menikmati kedamaian kenyamanan seperti ini ini tidak bisa kita anggap sebagai pemberian cuma judul ini tidak bisa taken for granted ini adalah sesuatu yang kita harus berjuang untuk kita pelihara kita pertahankan sebab begitu kita lengah dan membiarkan faktor-faktor yang merusak itu meracalela kita akan kehilangan segala lain kita bisa beda pendapat tapi kita beda pendapat dalam keadaan yang nyaman hari ini sekarang bayangkan Afghanistan bayangkan Syria bayangkan Iraq dan sebagainya betul itu adalah akibat ketika mereka tidak berhasil pertahankan situasi kondusif yang dimati oleh masyarakat selamai hanya karena tidak mampu mengelola perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan kepentingan maka pelajaran untuk kita semua yang kita menikmati sekarang ini karena kita punya Pancasila kita punya undang-undang kita punya tradisi demokrasi yang tumbuh mari kita pulihara ini semua kita punya budaya toleransi yang asli yang jenuain kalau kita bilang Indonesia toleransi kita tidak mengada-ada betul-betul memang asli ada budaya toleransi dan dunia internasional mengagum itu dan dunia internasional sudah menyaksikan itu juga nah mari kita pelihara ini semua supaya kita juga bisa terus mengupayakan masa depan yang lebih baik bagi generasi-generasi sudah bagus NU ini kan sebagai organisasi terbesar di dunia ya untuk konteks Indonesia untuk menjaga dari kebenekan menjaga Pancasila apa yang dilakukan karena Sumbang CNU ini sangat penting bagi bangsa ini untuk teritu kalau apa yang kira-kira dilakukan oleh ini yang paling utama prinsip yang paling fundamental adalah menjaga bangsa dan negara ini dengan ikhlas untuk prinsip yang dulu itu ketika Gustur belum jadi presiden tapi sudah reformasi cuma Gustur belum jadi presiden paman saya kan KMU ini dekat sekali dengan Gustur lalu dekat sekali dengan Gustur lalu paman saya ini satu ketika ngobrol lewat telepon dengan beliau dan menyampaikan keluhan Gust kita ini bagaimana NU ini kita ini kalau lagi rame-rame orang butuh kita diajak tapi kalau sudah jalan kita ditinggal kita ini kayak satpam aja di negara ini kata paman saya begitu jawabannya Gustur itu ente sekali loh apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia jadi bukan lalu memberi jawaban bagaimana kita melakukan manuver politik supaya dapat bagian misalnya tapi Gustur mengingatkan bahwa ini harus kita jalani dengan ikhlas karena ini adalah tugas peradaban Indonesia ini adalah peradaban yang harus diberiara harus bertahatkan dan bahkan harus kita jadikan peladan bagi seluruh peradaban ini Gus tumbuh dan besar di pesantren lalu apa kira-kira pesannya Gus untuk apa namanya menghindari anak-anak muda kita generasi muda kita dari apa namanya dari kalisme sekarang ini kita sedang berhadapan dengan tantangan yang memang berat yaitu tantangan komunikasi instan melalui berbagai macam platform digital kita tahu komunikasi disana instan sekali dan cenderung memanjakan sensasi memanjakan emosi-emosi sesaat maka sebetulnya kita tetap sekarang kita memang masih terhampat oleh pandemi tapi pada saatnya kita harus tetap melihara hubungan-hubungan langsung yang apa yang nyata di luar dunia yang di luar dunia maya ini juga harus kita melihara termasuk di dalam belajar agama misalnya tetap dunia maya ini sebagai semacam penyimpan catatan semacam teaser saja belajarnya harus melalui pengalaman langsung karena ini kehidupan nyata kita disini di dunia maya itu dan ikatan emosional itu terbangun ketika kita ada kontak seratai disana itu algoritma saja ya apa yang perlu diajarkan di anak-anak santren misalnya untuk betul-betul menjaga mewaspadai kali-kali ini pertama-tama mereka kita didik untuk mencintai Indonesia itu yang mencintai Indonesia dan para Kiai NU ini punya punya cara yang sederhana tapi sangat mengenang bahwa Indonesia ini rumah kita rumah-rumah kita kalau kita merusak rumah kita sendiri itu gila apapun juga rumah kita yang harus kita jaga kita jangan sampai dirusak apapun perbedaan orang namanya orang beda pendapat beda kepentingan di mana-mana tapi jangan sampai merusak rumah dan tempat kita berlindung oke pesan Gus untuk menjaga agar rumah bangsa ini tetap kebinekan kita panjasila ini tidak terganggu apa pesannya kita jangan mudah ter terprovokasi oleh yang kita tahu karena sekarang dengan macam-macam alasan apakah itu alasan karena pengaruh propaganda transnasional apakah itu karena kepentingan-kepentingan politik domestik tertentu pesanit tersebut memang ada biak-biak yang sengaja sengaja ingin memperuncing perbedaan-perbedaan antar kelompok kita harus menanggapi itu dengan kepala dingin dengan hati yang lapang dan mempercaya kepada hukum percaya kepada hukum jadi jangan sampai kita ini misalnya tidak terima lalu main hakim sendiri jangan sampai kita harus percaya dan tentu tantangannya ya para aparat hukum ini harus memelihara kredibilitas mereka supaya rakyat tetap percaya kepada hukum kalau soal orang meledek-ledek orang menghina mengolok-olok dari dulu sudah ada dari dulu sudah ada dan selama itu kita serahkan kepada hukum ini tatanan yang kita miliki ini akan tetap terjadi namanya tersinggung sakit hati itu udah biasa ya 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 kedepan mungkin kita perlu lebih banyak latihan supaya tidak gampang sakit hati orang ngomong apapun kita masih santai dan dia tradisi bercanda tradisi itu kan kuat sekali perlu membudayakan untuk lebih banyak meledek diri sendiri daripada orang lain itu luar biasa Gus terima kasih atau ada yang mau disampaikan Gus kita ini punya tantangan-tantangan besar untuk masing-masing tapi kita juga punya modal yang sangat berharga itu bisa mengaruhi masa depan kita ini lebih baik nah saya ini sudah generasi Manula sudah belum 50 tahun tapi pemilik masa depan yang sejujurnya adalah generasi muda dan mereka yang harus menentukan masa depan seperti apa yang mereka punya dan saya ingin pesankan sungguh-sungguh kepada mereka bahwa mereka harus belajar dari sejarah dalam sejarah itu ada banyak teladan yang harus dicotong ada banyak kesalahan yang harus belajarin supaya jangan sampai terulang kembali oke Gus terima kasih banyak ada banyak hal yang bisa dipetik dari obrolan kita kali ini mudah-mudahan nanti Gus punya kesempatan lagi ada banyak sih hal yang ingin didiskusikan lebih mendalam tapi apa namanya supaya kita punya kesempatan untuk bertemu lagi nanti kita simpan untuk obrolan kita selanjutnya sekali lagi Gus terima kasih banyak terima kasih selamat menikmati